pingin gak ya saya bilang, saya gak pingin, saya dibatalon aja, lebih sangar dibatalon dan gitu ternyata lama-lama, oh ada ya ada juga surat perintah itu juga, ngapain gak kita coba dunia baru begitu selamat pagi, salam pol tekad, salam smart pagi hari ini saya akan mewawancarai beberapa calon BAMASIS Politeknik Angkatan Darat salah satunya adalah Tony, Sertu Tony, bagaimana perasaan waktu datang pertama kali di pol tekad? saya perasaannya campur aduk karena sudah terbiasa di batalion, tiba-tiba ada perintah untuk seleksi kuliah begitu, jadi ada yang beda dari selama saya berdinas sama disini ada yang beda, batalion begitu ini ada niatan perintah atau niatan sendiri nih Tony? saya izin ada niatan sendiri dan didukung dengan perintah dari satuan juga, oke, sebelum kita mengarah selanjutnya saya mau tanya nih ya, ada perkata gak sayang kalau tidak kenal ya siap, nah coba kenalkan your background, siap, latar gula kamu mulai dari asal, nama lengkap, siap, dan asal satuan siap, terus bagaimana pengalaman selama jadi tentara, siap, silahkan saya izin menjelaskan nama saya Tony Fajar Setewan, pangkat Sertu, NRP 2118-008-271-0796 saya pendidikan dari Kodam 5 Brawijaya, Dikmaba PK 2018 Kodam 5 Brawijaya berarti asal Jawa Timur ini? siap dari mana? siap, izin dari Sidoarjo Sidoarjo, berarti dekat-dekat sini saja ya ternyata kembali ke lokasi asal ya, lanjutkan setelah itu saya kejuruan di Arhanud, di Bustik Arhanud sini? siap kembali ke asal juga ini ceritanya, lanjut siap, di selama pendidikan juga, saya tahu ada politikat itu tahu cuma waktu pendidikan kan tidak mengerti apa itu politikat ya lihat senior-senior, oh kuliah ya gitu aja oh begitu, siap, setelah itu saya penempatan dapat batalon Arhanud 15 di Semarang di Semarang? siap, di Semarang ya, terus kemudian sudah berkeluarga? siap, izin belum, belum berkeluarga yakin ini belum berkeluarga? siap, yakin jangan sampai kemudian masuk ternyata sudah punya anak satu? siap istri satu atau yang lain? siap, belum, belum yakin, usia berapa ini sekarang? siap, 26 26, siap, kelahiran tahun berapa itu beratinya? siap, 27 saya kelahiran 96 oh, 96, nah ini pertama ngomong 26, sekarang 27 siap, lama-lama nanti 29 ternyata siap, siap, siap lanjut terus kemudian saya mau tanya ini ini tentang Politeknika Angkatan Darat pasti harus tahu ya tentang Poltekat apa? siap, izin Poltekat setahu saya itu seperti kuliahnya tapi backgroundnya Angkatan Darat ya di sana itu seperti apa mencetak mahasiswa-mahasiswa yang bisa menciptakan ini pengetahuan saya saja dan izin seperti menciptakan apa itu alat-alat yang berguna bagi Angkatan Darat entah itu apa karena saya dari Batalon tidak terlalu paham untuk dunia kuliah dan saya pun masuk tentara karena saya juga kemarin tidak ingin kuliah makanya saya ingin masuk tentara tapi setelah masuk tentara ada ada, oh ada Poltekat, saya tahu dari Pusdik oh ada Poltekat ada keinginan untuk mengembangkan atau hanya ingin pindah supaya jekat rumah ini? saya izin, saya untuk pindah tidak ingin pindah juga dalam arti saya sudah sertu mungkin kalau saya masih serda ada keinginan dekat rumah tidak karena saya masuk tentara ya jadi saya anak-anak negara enggak anak orang tua lagi begitu kalau berjib saya oh anak negara ya? siap benar enggak anak orang tua? siap nanti enggak boleh pulang si Dwarjo berarti ya? siap nah dari mana dan kapan tahu Politeknik Angkatan Darat? saya bijen, kalau saya tahu Politeknik Angkatan Darat semenjak Dikjurba, Arhanut itu saya tahu Poltekat tahun berapa itu? tahun 2018 2018 ya? itu memang ada keinginan sendiri ya untuk mengembangkan? siap untuk pertama itu saya tidak ada keinginan dan ada letting saya itu juga sudah masuk sini waktu awal dulu dan saya ditanyai pingin enggak ya? saya bilang saya enggak pingin saya di Batalon aja lebih sangar di Batalon dan gitu ternyata lama-lama oh ada ya ada juga surat perintah itu juga ngapain enggak kita coba dunia baru begitu? kan saya sudah tahu Batalon bagaimana dunia baru? wah ini saya ingin tahu ini dunia baru apa dunia lain atau bagaimana ini maksudnya? siap izin seperti kalau di Batalon mungkin kegiatan-kegiatannya kan beda orang-orangnya beda, situasinya beda kalau di kuliah kan ya siapa tahu dengan kuliah ini saya lebih lebih jadi tentara yang berguna bagi negara saya begitu bagi negara atau bagi keluarga? siap dua-duanya nanti kalau sudah negara bagi negara dan bagi keluarga dan selanjutnya ya siapa tahu ketemu jodoh di sini ya oke bagus itu itu berarti sekali kayu dua tiga pulau terlampaui siap nanti nah bagaimana caranya ini? how you get it? bagaimana kamu masuk ke poltikat? caranya bagaimana? saya yakin nggak mungkin ujuk-ujuk atau misalnya suddenly oh bahasa kerennya itu ya kamu tiba-tiba masuk poltikat kan itu kemarin dari Kotama kamu melalui tes ya tes beberapa tahap ya nah bagaimana usahamu untuk melampaui itu semua? siap dengan saya belajar sedikit-sedikit karena kegiatan Batalon kan juga banyak juga saya coba ingat-ingat lagi seperti psiku seperti apa keswa, akademik saya buka-buka dikit aja begitu sebentar, SMA-nya dulu apa? saya izin IPA IPA ya? ini keinginannya kan kebetulan poltikat itu ada berapa prodi? 5 prodi ya? kamu udah tahu prodi apa saja? saya izin saya tahu saya waktu masuk itu ada Telkomil LK Sista Otoran Pur kurang dua izin saya lupa izin cyber dan terarsen mil nah sesuai passion atau bakat tidak hanya cukup passion dan bakat tetapi kan juga kamu harus ada mengarah oh ilmuwan saya ini keilmuan saya mau saya kembangkan kesatuan kira-kira kamu ingin masuk prodi apa? saya izin saya ingin masuk Telkomil saja Telkomil? kenapa ingin masuk Telkomil? siap apa ya? ya kemungkinan itu yang bisa apa yang di Batalon saya juga waktu itu juga apa? bintar operasional kan berkat di komputer juga begitu oke seperti kalau ada latihan-latihan ya kita yang nyiapin tapi komputer kita juga buat produk-produk seperti itu yang setahu saya begitu saja kalau misalnya nggak masuk Telkomil bagaimana? saya izin tidak apa-apa jalani saja tidak masalah oke siap berarti ya ada pesan-kesan terakhir sebelum saya selesaikan ini saya izin untuk pesan saya apabila sudah disini kita jalankan saja perintah dengan maksimal untuk seleksi kita laksanakan dengan yang terbaik begitu saja karena ilmu itu tidak ada yang tidak berguna begitu bagus moto coba ucapkan sekarang menghadap kamera? siap moto mu apa? sebagai siswa? bagi siswa lakukan yang terbaik saja hasil mengikuti hasil mengikuti ya apapun ya apapun itu bagus itu do whatever you do siap oke makasih Tony ya selamat pagi siap pagi selamat pagi makasih Tidak makasih Tidak